I love it Assalamualaikum bosku, selamat datang di ramahan channel kembali Jadi teman-teman di video kali ini gue bakal merekomendasikan sebuah modul magics Tetapi modul magics yang akan gue rekomendasikan kali ini agak berbeda nih daripada versi-versi modul magics sebelumnya teman-teman ya Karena kan biasanya gue selalu mengusung yang namanya dan menghancurkan ya sebuah modul magics yang ada thermal mode nya Nah kali ini gue mencoba untuk sebagai penengah dan seseorang yang adil ya kan Karena gak adil aja rasanya kalau misalkan gue cuma mengusung yang namanya thermal mode, thermal mode, thermal mode Sementara thermal mode itu kan pasti punya kekurangan dan kekurangan tersebut juga gue sudah sampaikan di video sebelumnya ya kan Karena tidak semua device itu cocok dengan yang namanya thermal mode Walaupun thermal mode tersebut menjanjikan performa yang luar biasa Jadi modul magics yang pengen gue bahas kali ini itu bisa dibilang juga sebuah modul magics all-in-one teman-teman ya Jadi dimana modul magics ini menggunakan sebuah disable thermal Nah jadi nanti gue akan jelaskan secara rinci sebisa gue ya kan Kenapa kali ini gue menggunakan sebuah disable thermal Dan kenapa juga gue merekomendasikan modul magics ini Dan bagaimana sih tips agar kita tetap bisa mendapatkan performa yang lebih ketika kita menggunakan sebuah disable thermal Jadi jangan di skip biar kalian paham dan tetap stay tune di Ramhan channel Oke teman-teman jadi modul magics yang pengen gue bahas kali ini adalah sebuah modul magics Yang digunakan oleh salah satu squad PUBG Mobile yang sudah sering mengikuti turnamen dan juga scrim teman-teman ya Dan salah satu anggota dari squad tersebut yaitu Bang Ojinopal dan juga Bang Ebeh Gaming ya channel Ebeh Gaming Jadi modul magics yang akan kita bahas kali ini adalah MRB V1.0 teman-teman ya Dimana MRB ini adalah juga nama squad dari Bang Ojinopal dan Ebeh Gaming teman-teman ya Dan sebenarnya juga modul magics MRB ini ada dua versi teman-teman ya Dimana versi pertama itu yang sekarang MRB V1.0 itu menggunakan disable thermal ya kan untuk thermalnya Dan insya Allah di next update itu versi thermal mode nya teman-teman ya Tetapi disini modul magics MRB V1.0 ini tidak hanya mengurus masalah disable thermal saja teman-teman ya Ada banyak kok isi dari modul magics ini kenapa gua juga bisa bilang ini sebuah modul all-in-one Karena ada beberapa tweak yang ditanamkan di dalam modul magics MRB ini teman-teman ya Seperti Skiya Dimana Skiya ini untuk masalah rendernya ya dan OpenJRS nya juga Terus graphic unlocker Performance tweak shape ya Terus juga graphic Terus RAM manajemen dan juga Disable Descending of Usage Data Improved Gaming Experience dimana FPS limitnya juga ada disini Quick terus Sputless UI Deep Slip tweak dan Disable Miskelanius Android Logging Staff ya Disable Lockcat Snapdragon tweak Internet tweak Data Speed tweak ya Terus juga Wireless Signal tweak SMS APN R3 Battery Calvois Quality Betut bitrate dan Cloud Player DNS dan banyak lagi sih teman-teman ya Termasuk fast charging juga disini dan untuk cara penginstalannya gampang banget teman-temannya Disini tidak perlu menggunakan volume key dan juga tidak perlu harus memilih ini dan itu lagi Karena dengan menginstall modul magics ini saja kita sudah meng-accept atau meng-enablekan semua fitur-fitur Atau tweak di dalam modul magics MRW V1.0 ini teman-temannya jadi enggak repot Dan kalau pun kalian enggak cocok itu gampang banget tinggal copot hilang ya kan Jadi enggak perlu khawatir lagi Oke sekarang gue pengen jelasin bagaimana sih cara penggunaan dari modul magics ini ya Karena seperti yang gue sampaikan di awal video kali ini itu agak berbeda teman-teman ya Karena disini kita menggunakan sebuah modul magics yang termalnya itu bersifat atau berjeniskan disable termal Tapi sebelum itu kita masuk ke pembahasan disable termalnya Sebelumnya kita bahas dulu nih kernel yang kita gunakan Jadi gue juga habis konfirmasi dengan beberapa user yang sebelumnya menggunakan MRW V1.0 Ketika kita menggunakan MRW V1.0 ini kita harus tahu dulu nih kriteria dari kernel kita teman-teman ya Karena seperti yang gue sampaikan sebelumnya juga gitu kan banyak kernel-kernel yang beredar saat ini Itu fungsi atau fitur di dalamnya itu bisa memblok beberapa modul magics Yang kemungkinan besar membahayakan untuk device kita atau kernel tersebut ya teman-teman ya Jadi kalian harus memahami dulu kriteria atau isi atau bahkan fitur dari kernel yang kalian gunakan Jadi di video kali ini yang kalian tonton itu gue menggunakan kernel TRB04.05 ya Itu untuk Asus Max Pro M1 Nah untuk device lain mungkin kalian bisa memilih lah Atau gue sarankan pakai sebuah kernel yang overclock tapi yang versi old atau yang lama lah gitu kan Karena rata-rata sih setahu gue kalau di versi terbaru kernel-kernel yang baru itu banyak banget fitur-fitur yang bisa memblok sebuah modul magics Yang kemungkinan itu membahayakan kernel tersebut atau bahkan device kita ya Terus gue sampaikan juga nih tips ketika kita menggunakan sebuah disable thermal teman-teman ya Jadi yang pertama kita wajib menjaga suhu handphone kita teman-teman ya Kalau kita berharap handphone kita dingin menggunakan disable thermal itu impossible banget ya Tapi kalau kita bisa menjaga performa atau suhu handphone kita itu tetap hangat ya Menurut saya sih sekelas iPhone 8 Plus pun kalau misalkan suhunya bisa kita jaga gitu kan tetap hangat tidak panas Itu bakal performanya stabil sih menurut saya Dan tentu saja dengan menggunakan modul magics MRB V1.0 yang ada disable thermalnya Dan saya gabungkan dengan kernel TRB 04.05 Jadi saya harus bermain di depan kipas teman-teman ya Agar handphone tersebut, handphone yang saya pakai gitu kan Asus Max Pro M1 yang saya pakai itu suhunya tetap hangat Dan alhasil performanya juga benar-benar sangat-sangat luar biasa banget menurut saya teman-teman ya Speednya parah banget Kalaupun ada frame itu minim banget ya Nah sekarang saran gue nih yang harus kalian hindari ketika kalian menggunakan sebuah disable thermal ya kan Jangan main sambil ngecharge atau sambil diisi daya baterainya Jangan sama sekali kalian coba teman-teman ya Karena apa? Pertama pakai disable thermal ya kan Kedua pakai kernel overclock Ketiga pasti panas ya kan Dan keempat itu baterai bakal boros Dan ketika kalian merasa baterai kalian boros dan kalian sedang bermain game Gak sadar kalian charge handphone kalian sambil main game Waduh lengkap penderitaan handphone lo teman-teman ya Gak kebayang tuh panasnya minta ampun Baterainya kena layarnya Aduh jari lo kebas gitu kan Kalau kena layar yang panas Jadi ah lengkap banget dah penderitaannya Kalau kalian cara menggunakannya seperti itu Jadi saran gue kalau misalkan kalian pakai sebuah modul magics khususnya MRBV 1.0 Ketika kalian gunakan juga sebuah kernel overclock Kalian jangan main sambil ngecharge ya kan Boros itu pasti teman-teman ya Karena kita disini mengincar performa yang lebih Otomatis thermal atau penghalang atau pembatas itu dihilangkan ya kan Dan tentu saja yang kita jaga itu adalah suhunya bukan baterainya Jadi alangkah lebih baik sebelum kita bermain itu di charge dulu sampai penuh Dan setelah itu baru kita main gitu teman-teman ya Jadi teman-teman yang gue pengen sampaikan disini adalah Tidak selamanya disable thermal itu tidak bagus teman-teman ya Dan tidak selamanya juga bahwa thermal mode itu sangat-sangat luar biasa Tidak teman-teman ya Jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita pilih sebenarnya ya Tergantung dari kemampuan kita atau tujuan dari penggunaannya ya Jadi kalau lu sanggup lu bisa gitu kan Menjaga suhu handphone lu tetap hangat ketika menggunakan disable thermal Gak salah kalian gunakan disable thermal gitu kan Tapi kalau kalian gak bisa menjaga suhu handphone kalian tetap hangat Atau tetap terjaga gitu kan Mungkin thermal mode adalah solusinya gitu ya Jadi dikembalikan ke usernya masing-masing Oke terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan penjelasan gue Dan semoga penjelasan gue itu bisa masuk di akal kalian ya kan Dan yang pastinya Kalau misalkan gue ada salah dalam penyampaian Kalian bisa koreksi dan kasih saran atau kritik ya kan Di kolom komentar biar channel ini terus maju Jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman ya Biar channel ini terus berkembang dan maju Dan memberikan modul-modul magics yang benar-benar recommended banget untuk kalian Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian menjadi orang yang pertama yang mengetahui Kira-kira modul magics apa yang saya rekomendasikan berikutnya So, akhir kata Ramhan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!